Intro Pemirsa, hanya berselang satu hari, bencana alam tanah longsor kembali terjadi di kawasan Kabupaten Pidi Aceh. Kini bencana alam banjir dan tanah longsor terjadi di kawasan Kilometer 58-59 Dusun, Langjamburmi, Desa Mane, Kecapatan Mane, Kabupaten Pidi Aceh. Banjir dan tanah longsor disebabkan berasnya intensitas hujan dan bencangnya angin pada Sabtu malam 27 Maret 2021 pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya bencana alam banjir bandang terjadi menerjang rumah warga di kawasan Kecamatan Tangseh, Kabupaten Pidi Aceh, Kamis 5 Maret 2021 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Tidak ada perbanjiwa, namun setidaknya permukiman penduduk di tiga desa Kecamatan Tangseh terendam banjir. Berselah satu hari kemudian, kini bencana alam banjir dan tanah longsor terjadi di kawasan Kilometer 58-98 Kabupaten Pidi Aceh. Akibatnya jalan lintas nasional Bernun melabuh tidak dapat dilalui. Dikarenakan sepanjang 5 meter, badan jalan tertimbun lumpur material dan tanah longsor yang terbawa air hujan dari reruntuhan dinding lukit tersebut. Saat ini personil Babinsa TNI bersama Babin Ketimas bersiaga di lokasi untuk membantu arus lalu lintas pengundara. Dikawatirkan adanya longsor susulan dikarenakan hujan masih berangsur turun. Terima kasih telah menonton!